Hai guys, kembali lagi bersama dengan saya Linda Di video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh petugas imigrasi luar negeri ketika kita melewati imigrasi yang ada di bandara negara tujuan Jadi saya akan memberikan contoh-contoh pertanyaan yang paling sering ditanyakan sesuai dengan pengalaman aku sendiri dan bagaimana cara untuk menjawabnya ya Jadi saya akan kasih contoh pertanyaan dalam bahasa Inggris dan juga jawaban dalam bahasa Inggris Oke pertanyaannya apa aja? Langsung aja kita cek Oke guys, pertanyaan yang pertama adalah Where will you stay? Kalian akan tinggal di mana? Jadi kalian bisa jawab I will stay at my friend's house Atau kalian bisa jawab I have made reservation at Pacific Hotel atau apapun nama hotel kalian Yang artinya aku akan tinggal di rumah teman aku atau saya telah membuat reservasi di hotel ini Jadi saran saya kalian sudah harus membuking hotel terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke negara tersebut ya Karena pertanyaan ini tuh biasa juga ditanyakan pada saat kalian melewati imigrasi yang ada di Indonesia Jadi agar kalian tidak bermasalah Takutnya kalian tidak diizinkan dari imigrasi Indonesia Kalian booking hotelnya terlebih dahulu Kalau misalnya kalian memang akan stay di hotel Atau di hostel Atau di apartment Atau di manapun Kalian harus booking terlebih dahulu Kecuali kalau kalian stay di rumah teman kalian Atau keluarga kalian Tidak masalah Kalian hanya perlu untuk mencantumkan alamat teman kalian Selanjutnya yang kedua adalah Are you traveling alone? Atau apakah kamu traveling sendiri? Kalau misalnya kalian traveling sendiri Kalian bisa jawab Yes, I'm traveling alone Dan apabila kalian traveling dengan teman kamu Atau dengan grup Atau pacar kalian Kalian juga bilang ya Kalian traveling sama siapa Contohnya I'm traveling with my boyfriend Or I travel with a group Kayak gitu Kemudian selanjutnya adalah What's the duration of your stay? Atau How long will you stay? Kayak gitu Jadi inti pertanyaannya adalah Kalian akan berapa lama untuk stay di negara ini? Misalnya kalian ke Thailand Kalian akan ditanya How long will you stay in Thailand? Or How long will you stay in here? Kalian bisa jawab I will stay here for one week Or two weeks Or three days Let's say ya Contohnya Saya akan tinggal disini selama Tiga hari Selama satu minggu Atau Saya akan stay disini selama dua minggu Kayak gitu ya Pertanyaan selanjutnya adalah Do you have return ticket? Atau Apakah kalian punya Ticket pulang? Kalau misalnya kalian punya Kalian bilang Yes I have And Kalau misalnya Belum punya Tapi saya sarankan Kalian punya ya Jadi biar kalian Gak dipersulit di imigrasi Lebih bagus Kalau sudah punya Ticket pulang Kalau misalnya Belum punya Kalian bilang Belum Tapi harus disertai Dengan alasan Kenapa kalian belum punya Contohnya No I haven't Book Any Return ticket Because I'm not sure How long I will stay here Kayak Belum Saya belum booking Untuk tiket pulang Karena Saya belum yakin Saya kapan akan pulang Gitu Pokoknya Terserah kalian aja Mau bikin alasan Kayak gimana Tapi kalau bisa Yang make sense Dan Saya sarankan sih Mending beli Tiket pulang sebelumnya Karena ini pertanyaan Yang biasa juga Ditanyakan oleh Pihak airlines Pada saat kalian check in Dan juga Di imigrasi Indonesia Biasa ditanyakan ya Pertanyaan selanjutnya Adalah Do you have insurance Jadi ini tuh Kadang ditanya Kadang juga Enggak Jadi tergantung Dari Negara yang kalian kunjungi Dan tergantung juga Dari Petugas imigrasi Itu sendiri Kadang banyak pertanyaan Kadang juga Sedikit Dan kadang malah Enggak pernah ditanya Sama sekali Kadang cuma Foto Fingerprint Terus habis itu Choose Jadi itu tadi ya Lima pertanyaan Yang paling sering banget Ditanyakan Ketika kalian keluar negeri Yang selanjutnya adalah What do you do? Maksudnya Kayak Apa yang kamu lakukan? Kayak Apa pekerjaan kamu? Kalau misalnya kalian kerja di bank Kalian bisnis sendiri Atau kalian Youtuber Atau Apapun Kalian jawab Dengan Pasti ya Jangan ragu-ragu Agar Petugas itu Tidak curiga ya Karena Ini tuh sebenarnya Untuk menghindari Kayak Penyusup yang masuk Ke negara mereka Ini tuh sebenarnya Cuman Formalitas Tapi kalau misalnya Kita salah jawab Kadang juga Dapat masalah Nah kalau misalnya Kalian Kerja sendiri Kalian bisa bilang I have my own business In Indonesia Atau kalian bilang I work for Bank In Indonesia I work for Visa agency Or something like that Kemudian selanjutnya Biasanya juga ditanya Nih Aku pernah ditanya Sekali pada saat aku ke Europe ya Aku ditanya How much cash Do you carry? Yang artinya Berapa banyak Uang cash Yang kamu bawa Kalau misalnya Kalian cuma bawa Misalnya 100 dollar Atau 100 euro Atau Berapapun Kalian bisa bilang I only have 100 US dollar In cash Atau kalian bisa bilang I have 3000 US dollar Cash Jadi ini tuh Untuk menghindari Kalian Membawa uang cash Melebihi dari Peraturan negara tersebut ya Jadi setiap negara kan Pasti punya ya Aturan tersendiri Berapa maksimal cash Yang boleh masuk Di negara tersebut Karena misalnya Kalau kalian Membawa cash Melebihi dari limit Yang ditentukan Kalian biasanya Akan kena tax Ataupun Uangnya ditahan Kayak gitu Kemudian Pertanyaan Yang terakhir Adalah Do you have anything To declare Kayak Apakah ada yang Anda perlu laporkan Kalau misalnya Tidak ada Kalian bilang No I don't Atau Kalau misalnya Kalian punya Yes I have Something to declare Jadi kayak gitu ya Nah jadi Tipsnya itu Kalian pada saat Menjawab pertanyaan Di imigrasi Tipsnya itu adalah Kalian harus Pede gitu Pada saat menjawab Jangan gugup Dan jangan kelihatan Ragu-ragu Intinya pede aja Tapi harus dijawab Apa adanya ya Jangan mengada-ada Karena semakin Kalian mengarang Akan semakin ribet Dan takutnya Nanti kalian akan Kena masalah Jadi dijawab aja Seperlunya Jangan terlalu Berbelit-belit Oke Jadi itu saja sih Yang biasanya Ditanyakan Di petugas imigrasi Di luar negeri Kalau misalnya Kalian ada pertanyaan lagi Nanti bisa di komen ya Di bawah Nanti saya akan bantu Jawab satu persatu Thank you so much Udah nonton Semoga video ini Bantu buat kami Yang membutuhkan Thank you And see you on next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye